Halo Bapak-Ibu, apa kabar hari ini? Puji Tuhan kita semua sehat dan boleh dan bisa hadir di tempat ini untuk beribadah bersama. Tema hari ini mengatakan Sang Roti Hidup memberi kehidupan. Sang Roti Hidup memberi kehidupan. Sudara-sudara Allah itu tidak hanya memberi roti jasmani tetapi juga roti rohani. Allah memberi roti jasmani seperti yang terjadi pada Nabi Elia. Nabi Elia sudah melakukan tugas, lelah sekali sampai hampir putus asa. Lalu berkata, Tuhan sudah cabutlah nyawaku saja sekarang. Lalu tertidur di dalam bacaan pertama kita. Lalu Tuhan kasih roti bakar. Ya, roti bakar sama air kendi. Ya, zaman dulu air kendi itu menyejukkan, menyegarkan. Sekarang kendinya enggak ada, cuma air di botol akua. Lalu malaikat Tuhan bangunin Elia, bangun-bangun, makan. Mungkin Elia bangunnya enggak penuh, jadi cuma makan sebentar, bertidur lagi. Dibangunin lagi sama malaikat, bangun-bangun, ayo makan, dihabisin. Sebab perjalananmu akan jauh. Akhirnya dimakan. Itu roti yang bikin kenyang. Dan kemudian airnya melakukan perjalanan yang cukup jauh. Sudara-sudara, begitu besar kasih Allah. Tidak hanya memberikan roti jasmani, tetapi juga roti yang memberi hidup. Nah, tema kita mengatakan sang roti hidup itu memberi kehidupan. Roti biasa memberi kita kenyang. Habis itu lapar lagi. Tapi sang roti hidup memberi kehidupan. Ia tidak akan haus lagi. Ia tidak akan lapar lagi. Siapakah roti hidup itu? Di dalam bacaan Injil, Yesus mendeklarasi, Akulah roti hidup. Barang siapa percaya, Ia tidak akan haus lagi. Dan barang siapa Memegang roti hidup dalam hidupnya, Maka ia tidak akan lapar lagi. Nah, saudara-saudara, Yesus mengatakan itu, Roti hidup. Karena Yesus berikan tidak hanya roti, Tapi juga Roti rohani, Santapan rohani. Supaya kita Bisa menikmati hidup. Bukan sekedar supaya kita kenyang. Kalau kenyang, Pasti lapar lagi. Tapi kalau sudah bisa menikmati hidup, Bisa bersyukur, Dalam keadaan apapun, Kita merasakan sukacita. Dan itu sifatnya kekal. Karena kita tenang, Tidak terombang ambing, Oleh apapun juga. Kita merasa tenang, Kita percaya, Kita sukacita, Gembira. Tidak ada orang yang bisa melihat Allah. Kecuali dia yang turun, Dari Allah. Yaitu Yesus Kristus. Tandanya. Tidak ada yang bisa melihat Allah, Tapi ada tandanya, Yang telah hadir di dunia ini. Yaitu Yesus Kristus. Pegang tandanya saja. Dan itu akan memberi kita kehidupan. Firman yang telah menjadi manusia. Yaitu Yesus Kristus. Nasihatnya, Firman-nya, Itu akan membuat, Kita merasakan, Bahagia. Masmur tanggapan yang kita nyanyikan tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, Coba perhatikan. Refnya, Yang kita nyanyikan tadi, Apa dikatakan di sana? Lihatlah, Rasakanlah, Lalu, Berbahagialah. Tiga poin ini. Lihatlah, Rasakanlah, Berbahagialah. Lihatlah, Kalau makan roti hidup, Berarti melakukan. Kalau makan roti melakukan. Kalau melakukan, Berarti kita merasakan. Kalau tidak melakukan, Kita tidak merasakan. Jadi, Lihatlah, Lakukan dan rasakan. Dan berbahagialah. Ada pikirkan tidak di situ? Ada pikirkan tidak di situ? Tidak ada. Lihatlah, Rasakanlah, Berbahagialah. Ada pikirkan tidak? Tidak ada. Kenapa tidak ada pikirkan? Karena makin dipikir, Makin khawatir. Begitu dipikir, Kita malah bingung. Dipikir, Makin dipikir, Takut. Wah, Gimana? Jadi, Masport dalam Masport tanggapan, Lihatlah, Rasakan. Kalau kita melakukan, Mesti kita merasakan. Dan, Berbahagialah. Enak, Tuh. Jadi, Apa susahnya ikut Tuhan? Oh, Tidak disuruh mikir. Kita sendiri yang bikin sulit. Mikir. Makin dipikir, Makin bingung. Makin dipikir, Makin khawatir. Makin dipikir, Makin takut. Akhirnya, Bingung sendiri. Belum sampai merasakan. Nah, Jadi, Ada firman Tuhan, Kita lihat. Pada waktu itu, Murid-murid, Dan orang-orang pada zaman Yesus itu, Melihat. Dan, Merasakan. Datang pada Yesus, Lakukan apa yang setelah. Katakan, Merasakan. Dan, Berbahagia. Nah, Kita, Lalu, 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 Dan berbahagia. Gampang. Simple. Jadi, Gak susah, Bikin susah itu, Kita sendiri. Jadi, Dipikir. Enggak, Lalu saya mikirnya. Kenapa? Karena cara Tuhan berbeda dengan cara manusia. Jalan Tuhan berbeda dengan jalan manusia. Itu persoalannya. Makin dipikir, Kita makin bingung. Tuhan punya caranya sendiri. Manusia caranya ada sendiri. Allah punya caranya sendiri. Jalan Tuhan bukan jalan manusia. Tanah Tuhan bukan cara manusia. Jadi, Tuhan ingin engkau kita menikmati. Kita mengalami. Kita merasakan. Lihatlah. Rasakanlah. Dan berbahagialan. Sang roti hidup itu telah hadir di tengah-tengah kita. Telah berkarya. Telah berfirman. Lakukan. Lakukan. Rasakan itu. Kita akan mengalami. Kasihnya. Nah, saudara-saudara. Oleh karena itu, Rasul Paulus juga memberi tulisan. Dalam suratnya. Pada Jemaat Ephesus. Di bacaan kedua. Banyak nasihat-nasihat Rasul Paulus. Supaya Jemaat Ephesus itu bertumbuh. Jemaat Ephesus bertumbuh. Dalam pertumbuhan Jemaat Ephesus. Tidak lepas dari peran serta. Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Para pengajar-pengajar. Mereka semua berperan. Memberikan nasihat-nasihat. Memberikan pengajaran-pengajaran yang sehat. Supaya Jemaat Ephesus bertumbuh. Semuanya bertumbuh. Tersusun rapi. Menuju pada Kristus. Diikat oleh semua bagiannya. Sesuai dengan kadar. Pekerjaan tiap-tiap anggotanya. Supaya ada pertumbuhan Jemaat Ephesus. Peran serta Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Dan para pengajar-pengajar. Ini tidak lepas. Untuk pertumbuhan Jemaat Ephesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara pada saat ini. Beberapa orang tua akan datang. Menyerahkan anaknya. Untuk menerima baptisan. Cinta kasih Tuhan. Supaya apa? Supaya anaknya ini bisa bertumbuh. Anak-anak ini bisa bertumbuh. Lalu bagaimana anak-anak ini bisa bertumbuh. Tidak lepas dari peran serta. Orang tua. Bapak, Ibunya. Om, Tantenya. Kakek, Neneknya. Bagaimana mereka memberikan pengajaran-pengajaran yang sehat. Sama ketika Jemaat Ephesus juga bertumbuh. Juga tidak lepas dari peran. Para Nabi-Nabi. Pengajar-pengajar, Rasul-Rasul. Demikian juga anak-anak yang akan serahkan kepada Tuhan. Ini juga pertumbuhannya. Tidak lepas dari peran serta orang tua. Jadi, wah ini sudah dipatis. Wah sudah, begitu saja. Lalu, tidak ada peran serta orang tua. Tidak bisa begitu. Tidak ada peran serta orang tua. Bagaimana memberikan pengajaran-pengajaran yang sehat. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggotanya. Masing-masing bapaknya, ibunya, tantenya, om. Kakek, neneknya, dan semuanya yang ada di sekitar anak-anak. Bagaimana anak ini bertumbuh? Bisa membangun dirinya. Orang tua yang menuntunnya. Begini loh, deh. Begini caranya. Begini caranya. Dididik, dibimbing. Bukan dimanjakan. Berbeda, bapak-ibu saudara-saudara. Kalau bapak-ibu saudara-saudara memanjakan anak, bapak-ibu akan kecewa. Mendidik dengan cinta kasih. Itu berarti dengan tanggung jawab. Bukan dengan memanjakan. Kalau memanjakan itu berarti membangun ketergantungan. Dimanjakan. Jadi tergantung terus. Nggak mandiri-mandiri. Tapi bagaimana kita mendidiknya dengan pengajaran supaya mereka mandiri. Bisa membangun dirinya. Jadi bukan memanjakan, dididik. Begini loh caranya. Begini caranya. Nih, lihat papa. Nih, lihat mama. Nih, caranya begini. Nah, begitu terus. Yuk. Kita percaya. Kita menghadapi. Belajar dengan baik. Jatuh, bangun lagi. Ayo. Sekali lagi. Coba lagi. Dan akhirnya anak ini bisa membangun dirinya. Oleh karena cinta kasih. Didikan. Perang serta. Dari. Orang-orang di sekitarnya. Baik orang tua. Keluarga besarnya. Dan biarlah. Apa yang ditanamkan di dalam keluarga memberikan pengaruh yang besar ketika ia keluar di tengah-tengah masyarakat. Di lingkungan sekolah, di lingkungan pergaulan di tengah masyarakat dan semuanya. Pengajaran dalam keluarga harus kuat. Pengajaran dalam keluarga harus kuat. Sehingga dia, anak ini bertumbuh dan tidak terombang-ambingkan dengan segala yang terjadi di luar. Bahkan, yang dari keluarga ini memberikan pengaruh yang kuat ketika dia di luar. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Pengaruh lingkungan di luar ini dibawa ke dalam keluarga. Hari ini bingung. Ini bikin bingung orang tua. Karena yang di luar ini bisa berubah-berubah tergantung mode trendnya. Trendnya kemana. Nah ini malu masuk dalam keluarga, ini yang bikin runyam. Padahal berubah-ubah. Sama seperti kita yang dewasa juga. Ini di luaran ini. Tergantung nilai inflasi ekonomi. Kalau lagi naik, turun, naik, turun. Gitu turun, rugi. Dampaknya dibawa ke keluarga. Ngamuk-ngamuk di rumah. Gara-gara apa? Dari luar tuh. Dari lingkungan luar. Lalu kemudian dibawa ke dalam rumah. Melamar-marah. Ruginya di luar. Ngamuknya di rumah. Anak-anak juga begitu. Jangan sampai pengaruh dari luar ini. Ini harus dibawa ke rumah. Ini bahaya. Yang baik adalah. Yang dari rumah ini. Nah ini. Fondasi. Dari orang tuanya. Kakek neneknya. Om tantenya. Pengajaran-pengajaran di dalam Kristus. Sang roti hidup yang memberi kehidupan. Memberikan pengaruh yang kuat. Sehingga ketika anak keluar. Di lingkungan sekolah. Di lingkungan pergaulannya. Apapun angin. Bergoncang. Tidak akan terobang-obang. Bahkan pengaruh keluarga akan memberikan. Kekuatan. Dia tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun. Itu baru. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara. Jangan lupa. Sang roti hidup itu memberikan kehidupan. Kita berdoa. Bagi keluarga. Kita bekerja dengan baik. Memberikan peladan. Kita mendidik. Dengan cinta kasih. Dengan ketegasan. Bukan dengan kekerasan. Dengan ketegasan. Tapi bukan dengan kekerasan. Dengan keteladanan. Tapi bukan dengan kemanjaan. Dan itu yang harus ditanamkan. Sehingga anak bisa bertumbuh. Dan membangun dirinya sendiri. Pengaruh keluarga. Kuat. Sehingga. Ketika di luar. Ya tidak terombang. Sang roti hidup itu memberikan. Kekuatan. Kehidupan. Karena itu berbahagia. Loh Bapak Ibu saudara-saudara. Yesus juga mengatakan. Dalam Injil. Akulah. Roti hidup. Yang memberikan kehidupan. Nilai-nilai hidup. Nasehat-nasehat. Firman hidup. Bukan sekedar roti yang menyangkan. Tetapi. Nilai-nilai moral yang menghidupkan. Firman Tuhan yang menghidupkan. Lihatlah. Rasakanlah. Dan berbahagialah. Jangan pikir lama-lama. Rasakan saja dulu. Kalau kita sudah merasakan. Wah sudah enak. Kita akan pegang terus. Wah saya sudah tahu rasanya. Bahagia. Sudah pegang terus. Tapi kalau dipikir. Dipikir ya tidak. Jalan-jalan. Apalagi merasakan. Apalagi bahagia. Bahagia gimana. Itu kan. Karena itu berbahagialah. Bapak ibu saudara-saudara. Jalan kita memegang. Menerima sang roti hidup itu. Sehingga. Ini kekal sifatnya. Tidak akan lapar lagi. Tidak akan haus lagi. Tidak akan lelah. Tidak akan lelah. Karena itu memberikan semangat yang luar biasa. Makanya dikatakan sang roti hidup. Bukanlah roti yang mengenyangkan. Tapi roti yang menghidupkan. Yang memberikan kehidupan. Pengalaman-pengalaman yang berharga. Kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Di dalam Kristus. Sudah mengampuni kita. Bahkan. Menguatkan kita untuk menghadapi setiap pergumulan. Pengalaman-pengalaman hidup kita. Membuat kita makin diasah. Makin kuat. Makin dibentuk. Dan akhirnya kita menjadi bertumbuh dan berbuah. Menjadi berkat. Bagi orang-orang di sekitar. Karena itu. Berbahagia lah. Lihatlah Yesus. Sebagai yang turun dari Allah. Bukan. Udiakan anak. Si tukang kayu. Kita gak perlu melihat seperti itu. Lihatlah kinerjanya. Ya memang. Orang bilang begini. Ya kita harus melihat latar belakangnya dong. Tentu bibit bebet bobot juga menentukan. Boleh saja. Itu. Segedar kita tahu. Bipit bebet bobot. Tapi. Selanjutnya. Kita lihat kinerjanya bagaimana. Kinerja yang bersangkutan. Karakter pribadi dan kinerjanya. Itu yang menentukan. Kalau kinerjanya bagus. Kenapa pasti. Harus kembali. Ke tempo dulu. Kalau kinerjanya bagus. Rauh kudus bekerja. Dan itu luar biasa. Tuhan mengubahnya. Karena itu ketika kita menerima roti hidup. Kita sungguh-sungguh melakukannya. Kita sungguh-sungguh memakannya. Mengunyahnya. Kita merasakannya. Dan kita diubahnya. Sehingga kita menjadi bahagia. Diubah menjadi manusia baru. Kalau kita lanjutkan nanti pacaan kita. Dalam kitab Efesus. Itu menjadi manusia baru. Karena itu. Berbahagialah. Kita semua. Yang menerima sang roti hidup. Dalam hidup kita. Bukan sekedar menerima roti dan kenyang. Yang penting justru adalah. Menerima roti hidup. Yang menghidupkan. Membuat kita. Makin bijaksana. Membuat kita makin harif. Membuat kita. Makin pegas. Membuat kita memiliki prinsip. Dengan penuh cinta kasih. Dan tidak terkembang ambing. Dengan segala pengajaran yang ada di luar. Tetapi di dalam Yesus Kristus. Kita tetap. Kuat. Dari sekarang ini. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati Sudara. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus.